hai 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 teman-teman Assalamualaikum ini baru pulang dari puskesmas belum ganti baju sebelum ganti baju saya mau sharing dulu sedikit kepada teman-teman bahwa ya bahwa insya Allah besok saya mau ke bau-bau lagi berangkat sama teman ada satu di rumah dinas ke bawah besok bisa pagi-pagi naik speed nanti pulang sorenya mungkin pakai motor nah agendanya itu besok saya mau beli box plastik untuk menyimpan kamera dan lensa yang saya punya karena selama ini kan lensa kamera saya simpan cuman di tas kadang di luar kadang di atas tempat pakaian tidak bagus untuk kamera tidak bagus untuk lensa bisa membuat lensa jamuran viewfinder kamera juga kotor nantinya bisa jamuran juga karena di tas atau di luar lembab jadi saya cari referensi di YouTube katanya sebaiknya kita pakai box plastik untuk menyimpan kamera dan lensa jarak dari sini itu ke bau-bau cuman sekitar 45 menit atau 50 menit lah kecuali kalau lewat darat kadang sampai satu jam atau dua jam karena kita mutarkan kalau nicepeed apa namanya langsung memotong ya karena selama ini saya pikir kalau kita simpan lensa lensa simpan kamera di tas itu sudah aman ternyata kemarin saya cek di YouTube saya nonton di YouTube itu ternyata kalau simpan kamera lensa di tas itu bisa mengakibatkan lensanya jamuran ayo kita lihat nah ini dia biasanya lensa-lensa ini dan kamera yang sedang saya pakai ini biasanya saya simpan di atas box ini ataupun di dalam tasnya ini ada tas kecil juga sebenarnya kayaknya saya butuh box yang kurang lebih seperti ini kan box box pakaian ini saya maunya nanti dibawa-bawa besok cari box yang agak kecil yang saya bisa simpan lensa dan kamera ini ini semua ini semua tiga ini semua tiga lensa lensa murah semua lensa untuk pemula yang murah kan yang baru mau belajar itu usahakan cari lensa-lensa yang murah ini salah satunya 55 250 mili ini saya beli cuman sekitar 1,2 bekas juga ternyata saya baru perhatikan sudah ada jamburnya sedikit di pinggiran sini tapi kayaknya ini ini bisa dibuka ini bisa dibersihkan karena di bagian depannya kan agak gampang dibersihkan kecuali kalau agak di dalam susah ini di bagian depan agak gampang dibersihkan ini pakai adapter meike dan ini yang saya pakai mirrorless jadi lensa mountingnya FM sedangkan ini FS jadi harus pakai adapter lagi adapternya cuman sekitar 300an jadi bisa lah bisa dipaksa-paksakan dompetnya keluarin uang sekitar 300 begitu ini lensa favorit saya ini lensa andalan kalau bisa dibilangkan lensa murah juga kalau lensanya ini sekitar 1,2 nah ini kan ada adapter lagi nih ini adapter baru saya beli juga filtrox fungsinya ini bisa membuat framing kita lebih white kalau ini juga murah lensa dari 7 artisan tapi ini manual yang keren dari lensa ini karena bahannya besi jadi kuat ini f1,1,8 ya 1,8 saya juga punya y-light sayang juga kalau disimpan di luar teruskan nanti lensanya kotor ini layarnya sudah berdebu jadi besok saya mau ke bau-bau beli box yang ukuran berapa ya pokoknya yang kecil lah yang setengah mungkin dari dari box besar ini untuk menyimpan lensa-lensa dan kamera yang sedang saya pakai ini agar ya lebih aman lah lebih lebih terjaga hai teman-teman Assalamualaikum nah sekarang saya sudah dirumah lagi ini barusan dari puskesmas siang pulang istirahat di video ini saya mau share kepada teman-teman bahwa kemarin saya sudah dari bau-bau kan kemarin yang saya saya cerita yang masih pakai baju batik itu bilang mau ke bau-bau itu masih hari Sabtu tanggal berapa ya saya lupa besoknya saya ke bau-bau maaf kalau videonya cuma sedikit itu karena kemarin waktu Minggu pagi sebelum berangkat ke bau-bau saya bingung mau bawa kamera yang ini saya pakai kamera M50 tapi saya pikir kalau sore biasanya hujan bukannya saya tidak bawa kamera ini saya cuma bawa kamera Xiaomi yang kecil itu yang y-light tapi itu pun saya tidak bawa alatnya saya tidak bawa ada sabuk apa namanya itu yang bisa dipasang di dada ada juga bisa dipasang di kepala mounting yang kita bisa simpan y-lightnya di kepala di kemarin itu rencananya kita mau pakai speed menyeberang pakai motor kan jadi cuma dekat paling 45 menit tapi teman saya yang punya motor ini lupa dia harusnya malamnya kan motornya dibawa ke speed supaya bisa dinaikkan di speed memang pagi-pagi speed sudah jauh tidak bisa speed santar di dermaga makanya kita harus mutar lagi padahal itu kemarin saya keluar dari rumah jam 7 kurang saya sampai di sana kurang lebih berapa jamnya jam 10 kurang baru sampai di sana lama di jalan sebenarnya nah saya sudah dapat box yang kemarin saya cerita itu dia di belakang box ini saya beli di lipo di bawah-bawah harganya 90 ribu lebih bagusnya itu kita dapat 3 box kan yang paling luar yang besar baru dalamnya ada ukuran sedang baru di dalamnya lagi ada ukuran kecil kita beli 3 in 1 semua 3 box kita dapat dengan harga 90 ribu cuman sebenarnya yang saya cari bukan yang seperti ini tapi di lipo kemarin tidak ada yang jual yang seperti yang saya cari yang saya cari itu harusnya yang ada pengamannya lah ini kan tidak ada masih masuk udara nih mas harusnya ada karet ga di pinggirannya itu yang paling kecil saya simpan kamera yang ukuran sedang saya simpan lensa-lensa dan yang paling besar saya simpan aksesoris e-light dan alat-alat yang lain bagi teman-teman yang punya lensa punya kamera punya HP bahkan elektronik yang lain kayak laptop usahakan kita rawat kita simpan bagus-bagus karena itu jangan sampai rusak kan harganya lumayan itu jadi mungkin cuma itu yang mau saya share di video kali ini kepada teman-teman yang punya barang elektronik terutama kamera kita harus siapkan juga sedikit dana untuk merawatnya biasanya kan ada kuas ada lap ada cairan khusus untuk membersihkan lensa viewfinder dan juga box penyimpanan kamera kita untuk sementara saya mau pakai ini dulu karena mungkin nanti kalau ada kesempatan pulang kampung ke Makassar saya mau cari box yang lebih bagus lagi lebih lebih safety lah daripada box ini tapi untuk sementara saya mau pakai ini dulu mungkin cuma itu video kali ini jangan lupa di subscribe like dan di share terima kasih sudah menonton dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati